Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakkan definisi disini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua disini. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh, sering bicara LFP, LFP, litium verofosfat, Tesla nggak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Baik, terima kasih Gus Muaymin. Paslon nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, litium verofosfat. Saya nggak tahu ini pasakan nomor satu ini anti nikel atau gimana, mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, litium verofosfat. Tadi udah saya bilang kan. Litium verofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Litium? Litium verofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tenang Mbak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebaan definisi, tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika, Pak Gibran. Etika. Sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita. Menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam. Juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini. Perujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan. Antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan. Agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun. Dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi. Tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi. Intinya bukan hanya etika lingkungan. Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini. Saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP. Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Mohamin, waktu ada habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urutua, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi. Waktunya satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, Tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, LFP, litium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita. Ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, litium ferrofosfat. Itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Mohamin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Debat cawabres sudah selesai. Dan ini adalah debat terakhir daripada cawabres. Dan kebetulan tadi saya nonton sampai press konnya habis. Dan menurut saya, debat ini adalah debat yang sangat menarik untuk ditonton. Dimana yang dibicarakan adalah sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Dan debat tadi itu cukup savage sebenarnya. Disclaimer dulu ya. Kamu boleh punya pendapat yang beda, tapi apa yang akan saya sampaikan berikutnya adalah pure opini saya. Jadi menurut saya, si penguasa debat, si MVP debat kali ini adalah Gibran. Bukan saya katakan Gibran karena saya mendukung 02, bukan. Tapi lebih kepada saya melihat penguasaan materi daripada tema debat yang paling baik dimiliki oleh Gibran. Dimana tadi Gibran sempat menyinggung tentang green flation dan LFP atau lithium ferrofosfate. Dan kedua lawannya yang diberikan pertanyaan ini tidak bisa menjawab. Dan disitulah saya kasih nilai plus penguasaan materi debat untuk Gibran. Eh tapi wait, kamu jangan marah-marah dulu. Karena saya tahu kalian pasti akan marah-marah kalau misalnya saya hanya bahas tentang sisi positif daripada apa yang Gibran lakukan tadi. Dia juga ada sisi negatifnya dimana tadi istilahnya dia ngenyek kepada dua paslon lainnya. Saya jujur, saya akui, saya sedikit kecewa melihat itu. Tapi kita kembali dalam debat yang kita lihat adalah penguasaan materinya. Jadi saya tetap kasih MVP-nya kepada Gibran. Dan kalau dalam kontestasi ada MVP, ada juara satunya, istilahnya gitu kan. Kan ada juga juara dua dan juara tiganya. Menurut saya juara duanya kali ini adalah Prof Mahfud. Kenapa? Karena menurut saya beliau menguasai materi cukup baik. Dan setiap menjawab, beliau cukup on point dan memberikan contoh sesuai dengan apa yang sudah beliau lakukan. Dan tadi kalau saya bilang juara satunya adalah Gibran, juara duanya adalah Prof Mahfud, juara tiga itu aja jadi Caimin kan. Bukan karena beliau singgung 500 ribu hektare atau food estate atau masalah etika, tapi lebih kepada menurut saya visi-misi yang disampaikan tadi itu menjadi kurang padat karena bicara hal yang lain dan kurang sesuai dengan 142 halaman yang dia susun sama Pak Anies sebagai program kerja. Selain itu juga beberapa kesempatan pertanyaan yang ditanyakan tidak dapat dijawab dengan baik dan sedikit keluar jalur dari pertanyaannya Prof Mahfud, pertanyaan panelist, pertanyaannya Gibran, terutama yang saya sorot adalah masalah LFP tadi. Tapi selain itu, saya juga tahu bahwa Caimin mempersiapkan debat ini dengan cukup baik karena dia sempat singgung tentang keadilan iklim, sempat singgung tentang tempat ekologi yang disampaikan di Sampos Franciscus. Jadi semuanya sebenarnya dari ketiga Capres mempersiapkan debat ini dengan baik. Tapi menurut saya, menurut opini saya, kali ini debat adalah milik Gibran, lalu disusun dengan Prof Mahfud, dan terakhir Caimin. Kalian boleh bebas memilih, ini adalah negara demokrasi dan kalian juga bebas pertanyaan. Lagi asik nonton debat Cawapres malam ini? Eh, kok tiba-tiba salvox sama lagu di bajunya Mas Gibran? Kayaknya mirip logo Konoha, bukan sih? Tapi menurutku, jawaban Mas Gibran hari ini benar-benar memuaskan banget sih. Kelihatan dari gestur dan pembawaannya. Kelihatan banget lebih unggul dibanding Cawapres lainnya. Jadi makin yakin gak sama Mas Gibran? Debat Cawapres yang merupakan debat keempat malam ini, menurut saya masih tidak ada kemajuan yang signifikan. Cawapres 01 dan 03 punya kesamaan dalam menyampaikan visi dan misinya. Yaitu curhat soal masalah-masalah, termasuk mencari-cari kesalahan pemerintah saat itu. Masa iya sih visi dan misi mereka nanti cuma muter-muter cari masalah dan kesalahan pemerintah sekarang? Mestinya akan lebih pointed pada tujuan dan rencana mereka bila terpilih memimpin negara ini. Ini dua-duanya sama, masih cari-cari kesalahan pemerintah sekarang. Dijadikan dasar untuk menyampaikan gagasan mereka. Dalam hal penyampaian visi dan misi, Cawapres 02 yang bisa dibilang on point. Dari pernyataannya semakin jelas bahwa Cawapres 02 akan menjadi pemegang estafet dan penerus dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. No debate kalau soal itu. Cawapres 01 masih konsisten menyelipkan sindiran untuk Cawapres 02. Artinya konsep ofensif atau menyerang masih dipertahankan. Meski tidak seliar pada debat Cawapres kemarin. Tapi sayangnya dalam memaparkan jawaban, Cawapres 03 ini masih terasa teoritis dan renat. Sementara Cawapres 03 sibuk pamer pengalaman yang hampir sebagian besar tidak kontekstual dengan soal yang dibahas. Sesuai dengan bidangnya, semua persoalan diarahkan pada penegakan hukum. Ini membuat penjelasannya tidak komprehensif. Kecuali Cawapres 03 memang cita-citanya cuma sebatas jadi menggopor hukum lagi. Meski tak pedih dengan pengalaman-pengalaman subyektifnya, tapi kalau dinilai secara obyektif sebenarnya pengalaman itu biasa-biasa saja. Jadi kelihatan kayak orang yang muji-muji diri sendiri gitu. Meski Cawapres 02 on point dan relax, tapi menurut saya bahasa-bahasinya terlalu banyak dengan mengomentari hal-hal yang tidak penting pada Cawapres lainnya. Tapi kalau soal kritik mengenai botol plastik yang dipakai Cawapres 01, itu jelas kontekstual dengan tema lingkungan hidup. Cawapres 02 jadi kurang formal hanya karena selalu ingin relax. Karena kalau orang cuma sekilas melihat dan menilai, Cawapres 02 ini jadi kelihatan selengean dan songong. Walaupun kalau dicermati, wawasan dan penguasaan materinya sangat baik. Dan update. Cuma ya jangan show off lah. Kasian, Cawapres lain kan belum tentu update. Selain itu Cawapres 02 menurut saya terlalu merepresentasikan dirinya dengan pemerintah saat ini. Padahal dia kan harus netral sebagai kandidat. Artinya dia tidak boleh mewakili pemerintahan saat ini. Ada kemiripan dengan Cawapres 03 yang selalu membawa semua masalah pada konteks. Cawapres 02 terlalu banyak membahas soal hilirisasi. Dan lagi-lagi, hilirisasi ini diungkapkan di closing statement Cawapres 02. Padahal ada hal yang lebih menarik, yaitu tentang peran serta generasi zaman now yang digarisbawahi dan dijelaskan dengan gamblang. Dan seperti biasa, Cawapres 02 ini mengapresiasi lawan-lawannya dengan memberikan ucapan terima kasih. Juga kepada Cawapres pasangannya Pratuk Sudiato yang disebut paling banyak melibatkan generasi zaman now dalam strategi dan rencana-rencananya. Closing statement Cawapres 01 lagi-lagi terdengar normatif. Di ujung pernyataannya, Cawapres 01 menegaskan bahwa mereka akan mengusung perubahan, bukan keberlanjutan. Closing statement Cawapres 03 juga lagi-lagi menyinggung soal aspek penegakanmu. Dua kali mengutip ayat dalam Al-Quran dan menyebut-nyebut nama Gus Dur yang sepertinya ingin menyasar para pemilih dari kalangan NU. Karena kita tahu, memang saat ini NU terpecah menjadi tiga ngelompok. Tapi yang unik, Cawapres 03 ini menyanyikan sebagian baik lagu Ebit Gedi yang berjudul Pesan kepada Kawap. Meski gak hafal-hafal betul. Saya gak bilang suaranya gak enak. Tapi kok, saya jadi keingetan sama S.B.L.E. yang memang ngefans berat sama Ebit Gedi. Demikian komentar dan cerita saya tentang menonton debat keempat calon wakil presiden malam ini. 16 petani cuma punya setengah hektare sementara ada seseorang yang punya tanah 500 ribu hektare. Lagi-lagi debat keempat langsung main ulti-ultian aja nih. Welcome to debat 4 Cawapres. Bahkan gue sampe bingung temen-temen mereka bertiga ini saling main sendiri-sendiran. Cak Imin lah yang sebut-sebut etika. MK sampai luas lantrabowo. Gibran lah yang keluar-luar podium padahal udah dilarang oleh pihak KPU. Sampai Mahfud MD yang ogah-ogahan jauh pertanyaan Gibran soal inovasi hijau alias Gibran pake bahasa asing. Karena katanya dianggap receh dan gak perlu dijawab dalam lingkar akademisi. Tapi gokilnya debat keempat Cawapres ini banyak penyisakan dendam pribadi temen-temen dari debat Cawapres sebelumnya kan. Ya sampe muncul momen Gibran dihajar oleh Prok Mahfud dan Cak Imin soal gagalnya food estate di Indonesia. Dan Cak Imin juga yang dihajar oleh Gibran soal LFP alias lithium ferro-phosphate. Bahkan sampe Cak Imin ini ditanya Gus Mohanimin ini anti-nikel atau bukan? Soalnya tim sesnya selalu singgung-singgung soal LFP sampe diskatmat oleh Gibran temen-temen. Ini gimana? Masa tim sesnya sering bahas LFP tapi Cawapresnya gak paham-paham soal ini. Selain itu poin yang gue catat dan gue cek fakta ada kekeliruan temen-temen yang diucap oleh Prok Mahfud soal anggaran pupuk. Mahfud MD kan menyebut nilai subsidi pupuk itu naik setiap tahunnya padahal halaman pertanian semakin sedikit. Nah berdasarkan data LKPP Kementerian Keuangan anggaran subsidi pupuk itu sudah turun dari tahun 2020 sampai momen di mana Cak Imin dan Gibran saling senggol-senggol soal catatan kertas kan yang kayak gini enak banget ya Gus jawabnya sambil baca catatan yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi Gus Moemen ini lucu ya tanya soal lingkungan tapi masih pakai botol plastik nah jadi menurut kalian siapa sih temen-temen penguasa panggung debat keempat ini seru pendapat kalian nih? Tenang saja Pak Prabowo saya yakin Prabowo Gibran akan menang satu putaran di tahun 2024 walaupun Pak Prabowo pernah kalah dua kali kekalahan itu bukan karena partainya Pak tapi karena Pak Jokowi yang dikintai oleh rakyatnya tapi di tahun 2024 nanti Pak Jokowi sudah tidak ada di situ lagi Pak dan juga anak-anak Pak Jokowi mulai dari Mas Kaisang Mas Gibran sudah gabung semuanya dengan Pak Prabowo jadi kemenangan sudah ada di tangan Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo mau meneruskan perjuangan Pak Jokowi pembangunan mulai Sabang sampai Merauke dan juga nanti kalau seumpama Pak Prabowo menjadi presiden di belakang Pak Prabowo itu ada Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang pernah menang dua kali karena dipilih rakyat Pak kalau Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo otomatis Pak rakyat akan rumput seperti saya ini 90% akan mendukung Bapak jangan khawatir Pak Prabowo Gibran akan menang satu putaran saja di tahun 2020 si Gemoy si Gemoy baru rencana bikin makan gratis amin udah jawab duluan Aduh Pak Pak program makan gratis kok pop nih udah gitu teriak-teriak lagi kencang Prabowo tuh nyumbang 5 miliar ke Palestine gak teriak bebaskan orang TKW yang di Malaysia gak teriak-teriak nyumbang unit 20 untuk remaja masjid gak teriak-teriak bebaskan para TKW yang di dari Jordania gak teriak-teriak ini program makan gratis pop nih aja teriakannya malu Pak dengan suaranya itu kencang banget sih teriak-teriak minggu si 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 Terima kasih.